Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Gali disini sebagai pembawa cerita Masih di segmen mengungkap rahasia Ratu Adil dan Satu Peningit Dengan ilmu Penyucian insan yang sempurna Penyucian insan yang sempurna Tujuan penyucian itu ada dua jenis Yang pertama untuk membolehkannya masuk kepada alam sifat-sifat ilahi Dan yang kedua untuk mencapai makam zat Penyucian untuk memasuki alam sifat-sifat ilahi Memerlukan pelajaran yang membimbing seseorang di dalam proses Penyucian cermin hati daripada gambaran hewan manusia dengan cara rayuan Ucapan atau pemikiran dan mendoakan Pada nama-nama Allah Ucapan itu menjadi kunci perkataan rahasia yang membuka hati Hanya bila mata itu terbuka Barulah boleh dia melihat sifat-sifat Allah yang sebenarnya Kemudian mata itu melihat gambaran kemurahan Allah Nikmat, rahmat, dan kebaikannya Di atas cermin hati yang murni tersebut Nabi SAW pernah bersabda Mu'min adalah cermin bagi samanya mu'min Juga sabda baginda Orang berilmu membuat gambaran sementara orang arif menggilap Juga sabda baginda Orang berilmu membuat gambaran sementara orang arif menggilap cermin hati yang menangkap kebenaran Bila cermin hati sudah dicuci sepenuhnya dengan digilap terus-menerus secara menzikirkan nama-nama Allah Seseorang itu mendapatkan jalan kepada pengetahuan dan sifat ilahi Penyaksian terhadap pemandangan ini hanya mungkin berlaku di dalam hati Penyucian yang bertujuan mencapai zat ilahi adalah melalui terus-menerus mentafakurkan kalimah tauhid Ada tiga nama kaisaan Tiga yang akhir daripada dua belas nama-nama ilahi Nama-nama tersebut ialah La ilaha illallah Tidak ada yang ada kecuali Allah Allah nama khusus berarti Tuhan Hu Allah yang bersifat melampaui sesuatu Hak yang sebenarnya adalah hakikat Hayun hidup ilahi yang kekal abadi Koyum berdiri dengan sendiri yang segala kewujudan bergantung kepadanya Kohar yang maha memaksa meliputi segala sesuatu Wahab memberi tanpa batas Wahid yang Esa Ahad Esa Samat sumber kepada segala sesuatu Nama-nama ini mestilah diseru bukan dengan lidah biasa tetapi dengan lidah rahasia bagi hati Hanya dengan itu mata hati melihat cahaya Bila cahaya suci zat menjadi nyata Semua nilai-nilai kebendaan lenyap Semua menjadi tiada apa-apa Ini adalah suasana menghabiskan sepenuhnya segala perkara Kekosongan yang melampaui semua kekosongan Kenyataan cahaya ilahi yang memadamkan semua cahaya Tiap-tiap sesuatu yang akan binasa kecuali zatnya Surat Akosos Ayat ke-88 Allah hapuskan apa yang dia kehandaki Dan dia tetapkan apa yang dia kehandaki Karena pada sisinya ibu kitab Surah Arad ayat ke-39 Bila semuanya lenyap Apa yang tinggal selamanya adalah rasuci Dia melihat dengan cahaya Allah Dia melihatnya Dia melihatnya Dia di sana Tidak ada gambaran Tidak ada persamaan di dalam melihatnya Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya Dia mendengar dan melihat Surat Asy Asyura Ayat ke-11 Apa yang ada hanyalah cahaya murni yang mutlak Tidak ada apa-apa untuk diketahui lebih dari itu Itu adalah alam fana diri Tidak lagi fikiran untuk memberi kabar berita Tidak lagi sesiapa melainkan Allah yang memberi kabar berita Nabi SAW bersabda Ada ketika aku sangat hampir dengan Allah Tidak ada siapa Malekat yang hampir atau Nabi yang diutus Boleh masuk Antar aku dengannya Ini adalah suasana pemisahan Dimana seorang itu telah membuang semua perkara kecuali zat Allah Itu adalah suasana keesaan Allah Memperintah melalui Rasulnya Pisahkan diri kamu dari segala perkara Dan carikanlah keesaan Pemisahan itu bergerak daripada semua yang Keduniaan kepada kekosongan dan ketiadaan Hanya dengan itu Kamu memperoleh sifat-sifat ilahi Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW Apabila bersabda Sucikanlah dirimu Benamkanlah diri kamu dalam sifat-sifat yang suci Yaitu sifat ilahi Terima kasih Karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir Semoga dengan video kali ini Para bosku mendapatkan manfaatnya Dan Terima kasih juga Bagi para bosku yang sudah share-share video ini Ke sosmed kalian yang lainnya Berarti video ini dirasa Ada manfaatnya Itu sangat bersyukur sekali Kemengkelian itu saya sedikit cerita Karena ini kan bisa dikatakan Sangat baru sekali ya channel ini Dan sudah ada yang berkomentar itu Mengenai Saya datang ke sini Karena dikirimi link Untuk teman Itu bagi saya sangat Luar biasa sekali Sangat bahagia begitu Kenapa? Karena saya itu merasa Bawasanya Konten ini Dan video ini Video-video saya itu Ternyata Dihargai begitu Bagi para penonton semua Jadi Saya merasa dihargai Sebagai pembuat video Sebagai content creator Saya sangat dihargai Dan itu Saya sangat bahagia sekali Membaca komen-komen seperti ini Berarti kan Sampai di bagi-bagi itu Kan ada dua hal Kalau memang Kontroversi Ya itu bermanfaat Ya saya positif Tidaknya video saya itu Bermanfaat Tapi apabila kontroversi Ya monggolah Didiskusikan di Call komentar Begitu saja Tidak usah yang Repet-repet Begitulah Dan tidak lupa juga Bagi para penonton Yang baru saja Menemukan channel ini Saya meminta dukungannya Dengan cara Menekan tombol like Comment Dan subscribe-nya Agar gali Lebih semangat lagi Untuk memberikan Video-video Yang pastinya Menarik Untuk para bosku semua Yang berikutnya Saya sangat berterima kasih Kepada para penonton ini Yang sudah Menonton Yang sudah Men-subscribe channel ini Yang selalu support Ke channel ini Dengan cara Like Comment Terus share-share video ini Itu saya sangat Berterima kasih Tanpa kalian Itu saya tidak bisa Berjalan sejauh ini juga Itu Bentuk terima kasih Saya Seperti itu Tidak lupa juga Gali juga Mengingatkan Untuk selalu berkomentar Di kolom komentar Di bawah Agar menjadikan Diskusi yang baik Karena setiap Video saya Ditanggupi Itu akan menjadi Lebih menarik lagi Karena saya itu Sebenarnya cuma pancingan Bagi para bosku Untuk nanti berdiskusi Di kolom komentar bawah Di sendiri Dan itu terbukti Sudah terjadi Jadi dari komentar Para bosku Itu kalau komentar Para bosku itu bagus Terus yang di bawah itu Pasti ada lagi Yang membalas Komentar para bosku Bukan dari saya Tapi dari penonton Yang lainnya Sehingga terjadilah Diskusi yang menarik Di situ Menjadikan sebuah Apa ya Ilmu baru Wawasan baru Buat para penonton Yang menonton Channel ini Jadi saya rasa itu Nampak manfaatnya Akan lebih besar Jadi mungkin Cukup sampai disini Pembahasan pada kesempatan Kali ini Terima kasih juga Untuk semuanya Pokoknya untuk segala supportnya Dan Dan galih pamit Undur diri disini Selamat datang di video Kali berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton